Yang memirsa dalam menyerap aspirasi masyarakat yang ada di daerah pilihnya, anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi menggelar kegiatan reses tahap 2 di kantor PKS Kota Jambi. Jumat 21 Juli 2023, anggota DPRD Kota Jambi Dapil 4 Muhammad Zayadi menyelenggarakan kegiatan reses tahap 2 yang turut dihadiri oleh toko masyarakat dan masyarakat sekitar kantor PKS Kota Jambi. Dalam kegiatan reses tersebut, turut dihadiri oleh Ketua DPW PKS Provinsi Jambi Heru Kustanto dan sejumlah kader PKS Jambi lainnya. Nah, sambutan luar biasa dari yang direncanakan 140, tadi mungkin sekitar 190 atau 172 pilih. Dan kami sangat berterima kasih kepada warga, terutama yang hari ini kami beritahu ke DPRD Kota Jambi Timur, perwakilan dari berwarna perubahan dan memberikan banyak masukan. Dan memang itulah yang masalah selama ini yang juga kami sampaikan kepada pemerintah itu. Yang terkait masalah masyarakat yang benar, tentang pelanjut kesehatan, kemudian TKH, yang memang ini kan terkait pusat ya. Itu kan terbaik untuk kesehatan di DPW PKS atau mungkin bukan insya Allah, tapi lebih mudah fokusasinya karena memang ada kelebihanan yang takutkan di sini. Tapi memang tetap masuk ke sebuah PKS BUSA, itu pada sistem ini seperti ini. Diketahui dalam kegiatan reses tahap 2 anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi ini, turut dihadiri 142 masyarakat. Dalam kegiatan reses ini, masyarakat banyak menyampaikan aspirasinya mengenai bantuan PKH dan pelayanan kesehatan. Sandi, Jik TV melaporkan. Jik TV melaporkan.